Begini, kenapa jantung bisa bengkak? Bismillahirrahmanirrahim Jantung yang bengkak atau pembengkaan jantung Itu suatu istilah medis dalam kategori penyakit jantung Yang bisa disebabkan karena bawaan lahir Maupun karena yang didapat setelah lahir Bahkan biasanya pada usia yang makin menua Begini, kenapa jantung bisa bengkak? Bengkak dalam arti membesar Karena fungsi jantung itu adalah memumpah darah Dan itu pekerjaan jantung yang paling utama dan satu-satunya Itu terjadi sejak bahkan sejak belum lahir Artinya sejak masa kandungan jantung itu organnya terbentuk di usia bayi umur 3 bulan Itu sudah berdenyut di dalam kandungan Kemudian bayi lahir, tumbuh, jadi anak, terus dewasa, tua, dan seterusnya Nah, sahabat sekalian bisa dibayangkan jika ada kelainan Kelainan misalnya, kelainan katup jantung Jadi jantung itu ada 4 ruangan Jadi ini dibahami dulu ya, 4 ruangan Namanya serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri Katup adalah klep pembatas antar ruangan Maupun pembatas jantung dengan pembuluh darah besarnya Jadi ada 4 biasanya Katup itu pembatas antara serambi kanan dan bilik kanan Serambi kiri dan bilik kiri Kemudian dari bilik kanan ke pembuluh paru-paru besar Dan bilik kiri ke pembuluh aorta Nah, kelainan dari salah satunya Itu bisa menyebabkan Sejak awal jantung itu awalnya berdenyut biasa Tapi lama-lama dia makin besar Kenapa makin besar? Ya karena ada kebocoran Nah, mungkin ada orang yang juga mengistilahkan jantungnya bocor Bocor itu maksudnya klepnya tidak berfungsi sempurna Atau bocor juga bisa terjadi di antara sekat antar dua bilik atau antar dua serambi Ya, yang paling sering memang yang disebut dengan ASD ya Atrial septal defect Itu yang paling sering Jadi terjadi lubang atau sekatnya tidak terutup penuh antara serambi kanan dan serambi kiri Jadi darah itu setelah masuk ke dalam jantung Yang satu berasal dari paru-paru itu di serambi kanan Itu darah yang bersih Yang satu di serambi kiri yang berasal dari seluruh tubuh Itu darah kotor Itu bercampur Bisa dibayangkan sahabat sekalian Jadi seperti itu Darah bercampur Akhirnya yang disebut dengan bocor Ya itu Campur terus pemompaan tidak efektif Bahkan menimbulkan efek-efek yang lain Misalnya anak ya sejak kecil itu Anak suka sesak nafas ya Biru-biru itu di bibirnya Di tangan-tangannya itu kelihatan biru-biru Itu adalah pembengkaan jantung yang berasal atau disebabkan oleh Banyak kejantung bawaan Bagaimana cara mengatasi? Ya cara mengatasinya ya harus dilakukan pemeriksaan lengkap Tentang anatomi jantung Biasanya dengan CT scan Dengan ekokardiografi ya Jadi itu pemeriksaan yang lengkap Begitu benar harus dilakukan operasi untuk kasus ini Kalau tidak ya biasanya anak akan terus mengalami sesak nafas Bahkan tumbuh kembangnya terganggu Kemudian tidak tumbuh sebagaimana anak normal ya Bahkan untuk melakukan aktivitas misalnya Jangankan aktivitas berat Olahraga ringan atau bahkan jalan itu Tidak kuat itu bisa terjadi Nah operasinya ya operasi jantung terbuka Untuk memperbaiki kelep tersebut Yang bocor tersebut harus diperbaiki Nah ini harus dilakukan di rumah sakit besar Dengan dokter ahli bedah jantung yang sangat spesial ya Demikian sahabat mudah-mudahan bermanfaat